Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive, pusatnya informasi otomotif dunia. Bedaubat keberakan yang pastinya buat para pecinta motor bebek terkagum-kagum nih. Mereka merilis Honda Wave 125i 2023 yang banyak dibilang sebagai upgrade dari Supra 125 nih Magentars. Banyak perubahan dari segi desain dan mesinnya, lalu gimana sih spesifikasi dan kelebihan dari motor bebek satu ini? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut bikin geger, Supra bapak diupgrade, motor bebek Honda 125cc terbaru 2023 siap dirilis, versi dari Magenta Automotive. Tapi sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu dong tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan dengan video baru dari channel kami. Desain yang lebih fresh dari Honda Wave 125i 2023. Menjelang akhir tahun, banyak pabrikan yang memperkenalkan inovasi barunya nih Magentars, Honda pun gak mau ketinggalan dong. Mereka juga membuat kejutan dengan memperkenalkan Honda Wave 125i 2023. Banyak yang bilang, motor satu ini merupakan evolusi dari Honda Supra 125. Iya, memang kalau dilihat desainnya sekilas mirip dengan Honda Supra 125 nih Magentars. Di bagian depan dari Wave 125i, memiliki desain serba segitiga. Dari lampu utama hingga lampu sein juga memiliki bentuk segitiga. Hal ini untuk menumbuhkan kesan modern di motor bebek satu ini. Keseluruhan bodinya memang tidak dibekali dengan lekukan atau garis tajam ya Magentars. Masih mempertahankan bentuk klasik dari motor bebek satu ini. Motor ini pun agak tinggi karena suspensi yang lebih panjang di bagian depan, lalu di bagian belakang sendiri memakai dual shock yang ukurannya cukup lumayan lah. Ada pun untuk kaki-kakinya terlihat menggunakan velg jari-jari dengan band yang tidak terlalu lebar. Walau cukup sederhana, ternyata oke juga ya motor bebek Honda Wave 125i 2023 ini. Kelebihan dari Honda Wave 125i 2023 Honda Wave ini memang secara tampilan tidak berubah banyak ya Magentars. Tetapi ada beberapa kelebihan yang dimilikinya nih. Pastinya tidak akan membuat kecewa kalian deh. Dijamin bisa memuaskan dan membuat kalian aman dan nyaman dalam berkendara. Dimulai dari penerangan imagentars, motor bebek satu ini telah dibekali penerangan lampu LED. Jadi kalian bisa tenang kalau lagi riding di malam hari. Jalan gelap jadi terang-bederang. Tidak hanya lampu utama saja, tetapi klaster meter juga sudah dibekali dengan lampu LED. Jadi informasi kecepatan bahan bakar akan lebih terlihat jelas di malam hari. Untuk pengereman sendiri di bagian depan dari Wave 125i, sudah menggunakan cakram, namun di bagian belakang masih menggunakan tromol. Di bagian bagasi sendiri sangat terluas, bahkan bisa menyimpan helm ukuran XL di dalamnya. Lumayan ya Magentars, jadi kalau kita bawa helm tuh tinggal taruh bagasinya aja deh dan gak usah khawatir hilang lagi. Dapur pacu dan harga dari Honda Wave 125i 2023. Mungkin kalau melihat kelebihan dari segi fiturnya, memang agak sedikit ya Magentars. Tetapi kelebihan utama dari motor ini sebenarnya terletak di dapur pacunya loh. Hayo, udah penasaran banget kan ya? Pada Wave 125i dibekali dengan mesin berkapasitas 125cc smart engine. Mesinnya pun didukung dengan teknologi PGM-FI yang buat konsumsi BBM-nya menjadi sangat irit. Bayangkan saja, 1 liter bensin bisa membuat motor ini menempuh jarak hingga 71,4 km. Ini sih iritnya kelewatan ya. Namun motor ini masih dirilis di Thailand saja. Belum ada keterangan dari Honda, apakah motor ini tuh dijual di negara lain ataukah tidak? Untuk harganya sendiri, Honda Wave 125i 2023 dijual dengan harga mulai dari 54.300 baht atau setara 22 juta rupiah. Gimana Magentars? Pecinta motor bebek mana nih suaranya? Share penampaknya kalian di kolom komentar ya. Dukung terus channel Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.